Halo Pemirsa, Salam Organik Kali ini kita akan membahas tentang cara membiakkan atau memperbanyak mol tape Perlu teman-teman tahu bahwa mol tape adalah mikroorganisme yang sangat berguna dalam dunia pertanian organik Baik untuk dijadikan sebagai bahan komposer dalam pembuatan kompos Atau untuk fermentasi kotoran hewan menjadi pupuk organik Maupun dijadikan sebagai bahan fermentasi untuk makanan ternak Baik itu makanan ayam, makanan sapi, makanan kambing, ataupun untuk pakan ikan Nah, kenapa kita perlu memperbanyak mol tape ini? Karena kalau kita harus membuat baru tentu akan repot dan biayanya lebih besar Karena kita harus membuat tape singkong dan membeli gula merah dalam jumlah yang agak lebih banyak Karena itu untuk efektifnya kita dapat memperbanyak mol tape ini Dan kita akan mendapatkan kualitas mol tape yang sama dengan sebelumnya Tapi sebelum itu saya persilahkan teman-teman memberikan tanda like pada video ini Dan menekan tanda subscribe di bawah yang berwarna merah Agar video ini atau channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang berguna Untuk teman-teman sekalian Nah, sekarang kita akan lanjut Cara memperbanyak mol tape adalah Mol tape ini jumlahnya kurang lebih 1,5 liter Nah, untuk diperbanyak kita mempersiapkan air, air sumur dalam jumlah yang sama Selain air 1 liter, kita juga perlu mempersiapkan gula Seharusnya yang dipakai adalah gula merah Tapi kalau pun tidak ada gula merah Maka gula putih atau gula pasir ini pun bisa kita pakai Nah, sekarang di jerigen ini Jadi jerigen ini juga harus kita siapkan Di jerigen ini sudah terdapat air kurang lebih 1,5 liter Dan ini ada air 1 liter lagi Akan saya tambahkan nanti Tetapi sebelum itu akan saya masukkan gula sebanyak 5 sendok makan Ke dalam jerigen ini Dan akan saya kocok Nah, sekarang kita akan masukkan gulanya Kita masukkan kurang lebih 5 sendok Wow, tumpah Saya harus cari cara lain untuk memasukkan gulanya Oke, karena tadi gulanya tumpah Maka kita pakai alat bantu berupa kertas Kita masukkan gulanya 2 3 4 5 Oke, cukup Nah, karena gulanya sudah masuk Sekarang kita kocok Kita kocok Kemudian air yang 1 liter ini Kita tambahkan ke dalam jerigen Oke Sekarang sudah masuk Jadi air yang ada di dalam jerigen ini adalah sebanyak 1,5 liter Volumenya sama dengan jumlah mol yang akan kita perbanyak ini Sekarang kita masukkan molnya Ke dalam jerigen Tentu saja molnya ini sebaiknya digoyang-goyang dulu Atau dikocok sebelum dimasukkan Supaya semua bahan yang terdapat dalam mol ini dapat tertuang ke dalam jerigen Nah, sekarang di dalam jerigen ini terdapat ada 3 liter Jadi 1,5 liter air sumur tadi tambah 1,5 liter mol Dan sekarang kita memiliki calon mol baru sebanyak 3 liter Sekarang jerigen berisi mol yang telah diperbanyak ini Akan kita diamkan selama kurang lebih 4 sampai 5 hari Dan setelah itu Maka molnya sudah dapat digunakan kembali Perlu diperhatikan jerigennya sebaiknya tidak ditutup Ataupun kalau ditutup Kita sangkutkan saja tutupnya di mulut jerigen Tapi tidak usah kita kencangkan Supaya udara tetap bisa masuk ke dalam Karena pada dasarnya mol ini berisi mikroorganisme yang bernapas menggunakan udara Nah, demikianlah teman-teman sekalian Saya sudah memberikan tutorial tentang cara memperbanyak mol Dan mol ini sangat berguna untuk kita aplikasikan dalam pertanian organik Baik sebagai dekomposer pupuk, kotoran hewan dan kompos Maupun sebagai bahan fermentasi untuk pakan ternak kita Semoga bermanfaat Salam Organik Terima kasih